Empalnya sih kita ada kisi sama ada daging Kisi? Iya, kalau kisi itu nanti untuk anak-anak yang tidak punya gigi atau untuk lansia itu bisa makan Sampai jumpa di video selanjutnya Universitas UGM ya Disini terus Ini gak jauh juga dari perempatan jadis Kurang lebih sekitar Rangasi sekilo dari Tugu, gak sampai ya Gak sampai satu kilo lah kayak gitu Ini pakai motor ya, jalan ya lumayan Ada, namanya Spesial Shop Maglang Uni Wah, Sampal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Woi, kembali lagi di channel kesayangan Sobat Kemilia Dan kembali lagi di sana di rojangan maya Wah, pas nih Sekitar jam 12 siang, kita akan makan siang Merekomendasikan makan siangnya di Yogyakarta bersama Sampal Wuh, pas cuacanya lagi so hot Wuh, kita makan yang kuah-kuah Oke, ini siang ini kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mbak... Yuni Wuh, sama Mbak Yuni langsung Saya pernah kesini tahun 2000, kayaknya 18 deh itu ya Atau 17, oh lama banget ya Sekarang udah banyak perubahan di sini Wih, alhamdulillah tambah rame gitu Nah, udah dari tahun berapa ini Tante? 2009 2009 ya? Pertama memang di sini ini? Iya, di sini Menunya apa aja tuh? Sampal kan ada empal curan, ada yang daging, ada apa aja di sini? Empalnya sih kita ada kisi sama ada daging Kisi? Iya, kalau kisi itu nanti untuk anak-anak yang tidak punya gigi atau untuk lansia itu bisa makan Oh kisi, oh iya Kisi itu apa? Sebuah, apa maksudnya kan daging ada apa? Ada apa? Kisi itu tadi? Iya, kayak has dalem gitu Oh, oke Iya Itu yang wumpuk banget gitu ya? Iya, paling wumpuk Wumpuk oke Terus ada daging, kalau daging nanti lebih berserat gitu ya? Pemasahan empal tuh lama kan? Kalau kita pakai presto sih jadi... Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat Lagian tuh gizinya lebih oke Lebih oke Iya, bener Jadi semakin kesini tuh teknologi semakin bagus gitu Kita harus menggunakannya gitu Nah, terus kalau sop empal itu sebenernya sama nggak sih Tante sama dibacem gitu istilahnya? Kalau dibacem tuh kan lebih teksturnya ke manis banget gitu ya Oh, rasanya gitu ya? Kalau empal ini antara manis kurih gitu Jadi nggak terlalu manis Nggak terlalu manis nih teman-teman Terus kalau dalam satu porsi mungkin ada yang belum tahu nih Sop empal itu ada empalnya ada sopnya itu dalam satu porsi apa aja tuh Tante? Nasi? Kalau kita jualnya terpisah Oh, terpisah? Iya, jadi sopnya sendiri nanti empalnya sendiri gitu Oh, empalnya sendiri? Oke, jadi nanti juga ditambah sopnya itu ada sayur ya? Sopnya isinya bihun sama kul sama bawah goreng aja Sama bawah goreng, itu kurih tuh kuahnya dari kalduni itu ya? Iya, cuma untuk di kita itu kita tanpa minyak jadi lebih bersih, lebih kemakanan sehat gitu Oh ya, healthy food Oh, healthy food tapi mengenyamkan Nah, teman-teman ya Kalau jeruan gitu nggak dijual disini? Ada paru Oh, ada paru Sik banget Nah, terus nanti ditambahin ada apa? Ada sambel? Ada sambelnya Terus ada menu lain juga selain empal Oh, apa aja tuh yang beli? Ada ayam kampung Ayam kampung Ada ayam goreng crispy Oke, ada tempe goreng Sambelnya sambel bawang? Enggak sih, kita ada bawangnya, ada bawang merahnya juga, ada temannya dikit untuk nge-mix gitu Oh oke, ya sambel ala warung sop Kuyuni gitu aja Oke Tante, terima kasih nanti saya izin ngintip kesana ya Buat pas nasinya, goreng empalnya juga sama tersun Sehat-sehat, lancar-lancar Makasih Hehehe Sebelum masuk ke empalnya Jadi ini udah aku pesan semua ya menu yang ada disini untuk lau-lauannya Selain tentu saja empal Yang sudah diceritakan sama Mbak Yuni Tadi ada yang kisih, ada yang daging, sama ada yang paru Tapi ini kita starting dulu dengan ayam griswil Sangat terlihat menggoda teman-temanku Cocol sama sausnya Pakai saus yang pedes Iklan dulu Mas Dio punya produk oleh-oleh khas Jogja Namanya Wedang Rempah Semblidut Ini pakai 11 rempah pilihan jadi rasanya lebih strong Kalian bisa beli di Marketplace dan toko oleh-oleh di Jogja Lanjut video lagi Sampai jumpa di ayam-mas Starting dari ayam crispy-nya aja udah Gure crispy Rekas-rekes ya hmm nah itu ada disini ini dari empal atau kubis ada bawang merah terus pakai bihun nah terus empalnya ada disini gitu teman-teman kita lihat dari ayamnya dulu ya biar kalian penasaran terlihat sangat crispy sekali ini ayam wuhhh nih hmm 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 wuhhh 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 gaging yang ada di atasnya hmm hmm ya buri asin wuhhh ini kalau kita bisa membayangkan dicompur sama sabel sama nasi wuhhh oke lanjut buat kita untuk menikmati ke empalnya yang menjadi menu signature disini ya dari kuahnya dulu burih yang ringan berkaldu hmm seger wuhhh wuhhh burih nah ini teman-teman aku mau ngeliatin ke kalian ya empalnya empal yang kisi sama yang daging ini empalnya yang kisi eh oh yang kisi di atasnya dikasih bawang merah goreng terus sambelnya ini yang menjadi ciri khas dari sompal huyuni kita belah ya wuhhh wuhhh diangkat dikit-dikit wuhhh tuh dalamnya wuhhh ini love banget nih langsung kita santlap ya kita kunyah ini wuhhh hmm beneran yang selembut itu loh selembutnya itu bener-bener kaji sedot sloop daging itu langsung masuk ke mulutnya dia lebih ke manis kurih gitu manis yang berempah bukan yang manis banget wuhh mantep banget kita tambahin sambel wah di atasnya iyaaah hehehe semelidut lezat kotos-kotos lu tempatnya itu kan beratis manisnya ya ditambah ini sambelnya pedes aku pecinta pedes ini kena sambelnya baru segini wuhh pedes terus tambah kuah kaldu segar gurih kalian bisa membayangkan itu semua ada di mulutku wow semelidut lezat kotos-kotos wuhh nah sebenarnya kalau untuk cara makannya sama sopnya itu bebas kalian mau dicampur jadi satu boleh atau dipisah kayak aku ini juga boleh wuhh hmm 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 ini istimewa sekali loh wampu ya tuh wah gila mantep banget telur itu misalnya itu tanpa effort gak wuhh langsung pasti mewah sekali ya kita langsung gigit dulu wuhh wampu wah gila ini dagingnya wampu jadi sop empal daging ini masih terempuk yang aku rasakan ya ini empuk dengan telur ini kalau umur-umur mungkin bapakku yang 60-70 tahun ini sangat bisa menikmati ini jadi kalau istilah jaman sekarang itu mungkin temen-temen yang pakai bell itu bell friendly kalau ini untuk parunya nih untuk parunya kita langsung cobain sendiri gini gak pakai nasi ya paru paru nyampuk gak amis tapi dia akan digoreng ya di luarnya itu dia masih ada crispy kers kayak gitu wah mantep biang nah ditambah sama sambel yuk jeng nah kita campur jadi satu kasih kuahnya sini nah setimewa sekali ditambah tempe goreng sekarang kita campur dari satu sekarang kita campur dari satu ada kisi kita masukin sini terus ada daging kita masukin sini tadi paru-parunya udah ya siram coklat 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 wuuuh 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 warung sampal bu yun wuuuh menjadi tenter kotos kotos wuuuh waaah di sini tuh terus sebenernya ada berbagai macam minuman termasuk jus yang bisa kalian pesen gitu tapi masih setia dengan teh nasi kedel ya untuk kali ini tehnya tuh wangi terus dia tuh kayak ada aroma panila atau pandan gitu oke, nah ini buat kalian yang nyari sop pal ya yang wampuknya waduh waduh, empuknya tuh dia beneran yang kayak kalian gigit apa sih ya, macus ya itu loh bener ya itu kalian bisa mampir ke warung bu Yuni ini ya yang ada di, kalau nggak salah ini jalan Dr. Sarjito kalau nggak salah ya ini deket banget tinggal di gym maps aja dari Tugu Jogja kalau kalian nginepnya ketika ke Jogja di daerah Jalan Wangku Bumi itu kalian gym maps aja muter dikit nih ke arah utara dari Jalan Wangku Bumi atau Tugu Jogja nanti nggak jauh dari situ ke kanan jalan ada warung sop pal bu Yuni itu di kiri jalan dari sana oke buat kalian yang punya rekomendasi kuliner yang unik legenda, nonajin UMKM itu bisa langsung ketik rekomendasinya di kolom komen nanti kita cek satu persatu sampai ketemu lagi di kulineran bareng channel Youtube Deodoran di kuliner-kuliner selanjutnya oke 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 oke